dan bisa kita lihat ini juga sudah terkonfirmasi dia membentuk double bottom selamat datang kembali di channel saya pada video kali ini saya akan kembali membahas atau menganalisa secara teknikal pergerakan ISG dan 3 saham di dalamnya apa saja saham yang akan saya bahas hari ini ada BBRI ada MDKA dan jasa marga langsung saja ke indeks indeks hari ini kembali tertekan hari ini turun 1% lebih level harga 4588 kita lihat asing asing hari ini net sale yang sangat besar ya 1 triliun setelah kemarin net sale nya cuma 228 miliar hari ini 1 triliun berarti dua hari ini sudah asing udah net sale sebanyak 1,2 triliun lupiah nah kita lihat bagaimana secara teknikal bisa terlihat ISG kembali menguji support dia di 4600 dan hari ini tutup di bawah bagaimana potensinya potensinya untuk besok tetap ya dia akan bermain di range harga 4600 ini sampai di low di hari ini di 4552 nah walaupun dia akan turun tajam dia akan ke arah 4400 lagi akan berapakah dia akan bermain di step bawah lagi di 4400 sampai 4600 kita lihat aja besok tapi ISG masih sideways ya masih pada wide and see melihat perkembangan mungkin COVID bagaimana juga pergerakan ekonomi global dan Indonesia ISG ini akan bagus apabila dia mampu breakout dari 4800 ini akan ada retail juga partisipasi bayar retail yang akan ikut dalam naiknya ini kalau dia udah di 4800 ini ISG akan bagus ya kemungkinan besar juga akan menutup gap di 5100 ini dan bahkan di 5500 seperti itu untuk ISG ISG udah bermain di harga bawah ya udah cukup lama hampir 2 bulan ya itu saja mungkin untuk ISG kita lanjut ke saham pertama ada BBRI yang hari ini turun lumayan dalam 4% hampir 5% ya 4,96% ke lebar harga 2490 kita lihat teknikalnya bisa terlihat BBRI setelah dua kali mencoba breakout dari 3100 resistennya dan disitu juga ada resisten dinamiknya di MA20 ini dua kali dia mencoba resistennya di 3100 tidak mampu turun lagi dan coba lagi dan turun dan ini dia mencoba naik dan tutup di atas dinamik resistennya MA20 dia tidak mampu udah hampir satu bulannya satu bulan lebih dia tidak mampu dan hari ini turun dengan volume untuk kedepannya BBRI akan menguji support dia di 2490-2400 seperti itu dia akan bermain di range ini ya apakah dia akan breakout dari supportnya di 2490 ini kita lihat besok coba kita lihat makdi juga mulai melanda ya garis biru sudah berdekatan sama garis merah pertanda yang tidak bagus apabila garis biru ini menembus garis merah ke bawah berarti sudah terkonfirmasi dead cross tapi kemana arahnya BBRI kalau dia menjabal breakdown dari support dia di 2500-2400 kita lihat secara weekly kalau dia menjabal support jadi 2500-2400 sampai 500 potensi dia ke 2000 harusnya ini juga pertahanan track udah di 2000 ini udah ISK juga udah turun benar mungkin di bawah jadi 4000an ISK kalau dia turun di 1900 ini berkisar ISK akan di 3900-4000 seperti itu untuk BBRI akan menguji support di 2400-2500 500 akankah dipertahankan yang pastinya disini akan ada bayar retail bagpun yang big fund big fund yang akan buy dia di area sini kalau dia untuk menjaga BBRI tetap di 2500 minimal seperti itu kita lanjut ke saham kedua ada MDKA yang hari ini turun juga 2,89 persen kalau berharga 1175 lihat pada akhir perdagangan ditarik ke bawah ya ke 1175 padahal dia sebelumnya di 1220 tapi akhir perdagangan dia ditarik turun kita lihat secara teknikal bisa terlihat secara teknikal mdka tidak mampu untuk breakout dari resisten dia setelah dua kali mencoba ini sekali turun naik lagi coba tidak mampu ke resistennya di 1300 dan dia tidak mampu potensi dia ke 1100 daerah sini ya untuk MDKA saya terlihat arahnya ke 1100 dan disitu juga ada gap di 1000 ya di 1100 ini ada gap yang lebar terbuka ini juga gap dibawahnya ada gap kecil ya MDKA yang belum punya barang mending nunggu kita buat nc dulu kalau ada sudah perlawanan antara buyer dan seller baru kita buy sekarang arah MDKA menuju support di 1100 sampai 1140 seperti itu untuk MDKA kalau dia mau melanjutkan aslennya minimal eh maksimal di 1140 dia turunnya sampai situ kita lanjut ke saham ketiga pesan terakhir ada semarga yang hari ini turun yang pada awal perdagangan dia sempat naiknya eh sempat tertekan terus dibawah naik lagi terus tertekan lagi akhirnya di akhir perdagangan dia terus tertekan dan tutup di 3680 turun 3,16 persen kita lihat secara teknikal tapi secara teknikal ya semarga ini bagus ya lihat dari polumen juga dari minggu lalu udah polumenya udah mulai kelihatannya nggak di atas rata-rata polumen hariannya yang seperti biasa ini dan bisa kita lihat ini juga udah terkonfirmasi dia membentuk double bottom lower high baru eh kedua dan kenapa saya bilang terkonfirmasi karena dia ini resisten double bottomnya udah dia tembus di sini ini sebelum naik turun naik turun dan ini kita anggap ini resisten double bottom dan ini udah 3 candle di atas udah terkonfirmasi double bottom kalau mau buy kalau saya ya tapi ini bukan ngajakan untuk membeli kan ini saya disclaimer on ya ini kalau saya bye bye saya nunggu di 3500 3450 ini saya buy untuk potensi dia menutup gap di 4300 nih ada resisten juga dan ada gap di sini di 4300 saya bayinya di 3450 cut lossnya di 3300 saya seperti itu ya itu saja untuk hari ini terima kasih yang sudah sudah menonton bagi yang mau dianalisa atau memberi tanggapan tentang analisa saya hari ini juga bisa tulis di komen dan jangan lupa kalau bermanfaat di berlangganan dan kepercang ke teman-teman terima kasih